Nah ini sudah Nah ini saya tekan Oke brother ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto, video kali ini kita akan Bikinkan tutorial Untuk cara penggunaan Mixer Yamaha MG12XU Jadi disini sudah ada Mixer MG12XU Banyak sekali untuk teman-teman Yang masih nanya untuk cara pemakaian MG12XU Dan cara menyambungkan Dari mixer ke speaker tip Atau dari mixer ke equalizer Dan ke power Nah di video kali ini saya akan bikinkan tutorialnya Dari mixer nanti kita akan Gabungan ke equalizer Dan equalizer akan digabungan ke speaker tip Dan juga nanti mixer langsung bypass ke speaker tip Oke kita mulai saja untuk cara pengoperasian Dan penyambungan dari mixer ke speaker tip Jadi bypass dulu Nanti dari MG12XU mixer ini akan digabungkan ke equalizer juga Oke kita mulai untuk pemasangannya ya Oke saya jelasin dulu untuk speaker yang saya pakai Nanti adalah speaker aktif Yang model kayu 12 in yang merek outer pro Model kayu ya Tipe 322AX itu ada 2 unit Dan nanti subwoofer 1 unit Yang tipe 118S AX Ya nanti kita akan gabungkan ke group Ya Subwoofer ini masuk ke group Dan speaker monitor Karena di MG12XU itu ada speaker monitor Nanti monitor kita pakai yang AP 112AX Ini yang fiber Model fiber Dan kita langsung cara pemasangan saja ya Jadi speaker yang kita hitungkan dulu 1, 2, 3, dan subwoofer 4 Jadi 3 speaker aktif 1 subwoofer aktif Oke kita mulai cara pemasangan dari mixer ke equalizer ya Oke kabel yang kita pakai adalah kabel XLR Atau jack Canon ya Canon female to male ya Oke sekarang kita ambil di stereo out sini Di mixer MG12XU Semua mixer pasti ada stereo out ini ya Jadi kita ambil untuk yang jack female Kita masuk Ambil stereo out Stereo out itu adalah output Jadi output dari mixer Kita gabungkan ke equalizer Jadi equalizer yang kita pakai Jadi belum saya jelasin juga ya Ini merek Outland Ini EQ-nya ya Merek Outland 31 band Harga list 3 juta ya Oke agak berat juga soalnya Kita lanjut lagi Dari output mixer Output mixer Kita gabung ke input Inputnya equalizer Jadi di equalizer semua ada input ya Input dan output Nah outputnya Output dari equalizer Equizer ini Kita gabungkan ke speaker aktif Ini output dari speaker aktif Sudah saya ini Pasang soketnya ya Tinggal kita gabungkan ke equalizer Oke Pastikan Untuk pertama kali teman-teman Untuk speaker aktif Dan equalizer nya dimatikan terlebih dahulu Supaya tidak mengeluarkan Suara bug ya Pas kita Pasang soket begini Biasa untuk speaker aktif Kalau lagi nyala Dan volume nya tidak dimatikan Maka nanti akan keluar suara Bug Biasanya begitu ya Nah setelah sudah pasang soket Semua dari mixer ke equalizer Equalizer ke speaker aktif Baru kita nyalakan Untuk speaker-speaker nya ya Dan mixer nya juga Untuk pertama kali volume Jangan ada yang naik Untuk federnya ini Dan speaker aktif Yang kita pakai ini Ini satu Dan di bawah satu ya Oke kita mulai dulu Untuk pengenalan Fitur yang ada di MG12XU ya Fitur untuk Yamaha 12XU ini Ada Untuk Input mic nya ada 8 stereo Dan 4 mono ya Dan lain input RCA Itu ada 2 Di sini Oke Ada aux Ada juga group Di atas ini ada tulisannya Group dan aux Di sebelah sini juga ada Monitor Yang lain ada jack phone Dan foot SW ya Kita mulai dari mic dulu Yang paling dasar teman-teman Jangan bingung dulu Ya Di sini kalau banyak tombol Cukup ingatnya seperti ini Mic 1 Mengatur di sini Mic 2 Bagian sini adalah mic Bagian sini juga semua mic Sampai nomor 8 itu mic Ya Jadi jangan bingung dulu Nah kita mulai dari bagian Yang paling atas Di sini ada tombol PAD Dan HPS itu High pass filter Fungsi untuk PAD ini Adalah Dalam arti katanya itu Bantalan dari Gain yang overload Nah Gain overload itu Biasanya Dari instrumen digital Ya Oke Kalau kita tekan Biasanya kalau untuk Khusus buat mic nih Kalau kita tekan Maka untuk suara yang di mic Itu akan mengecil Nah biasanya Khusus buat instrumen digitalnya aja Yang-yang Tombol PAD ini Nanti teman-teman bisa cek Di google ya Googling aja Untuk fungsi PAD Oke Sekarang kita beralih ke Gain ya Gain itu adalah volume Volume gain namanya Dan di bawah sini Knob yang warna kuning Itu adalah kompresor Jadi Kalau kita naikin Sampai di Tengah Maka kalau kita teriak Tidak akan Suara akan terkompres Nanti kita akan coba ya Di sini ada High Dan di bawah sini Middle Dan di sini Low High mid low High itu tweeter Middle itu Suara tengah middle Low itu bass Oke Di sini ada aux Aux itu nanti kita akan Pelajari lebih lanjut Dan di sini Efek ya Warna Knob warna putih ini Adalah volume Efek Dan Untuk yang di sini Knob warna merah Ini adalah balance Ya Kalau tulisannya Pen Oke Di sini ada Tombol On off nya On off for channel Ya Atau mute Biasanya Dan di sini ada Tombol Group 1 2 Dan stereo Yang bawah merah ini Oke Di sini ada Feeder Feeder per channel Nomor 1 Dan di sini ada PFL Nanti kita akan bahas ya Nah di semua Nomor 1 dan 8 ini Ini sama saja Untuk pengaturannya Tinggal kita Pelajari untuk Fungsi-fungsinya Jadi yang tadi saya sebutin ya Sekarang untuk pertama kali Pas dinyalakan Seperti ini Tombol mana saja Harus dinyalakan Tombol yang sebelah sini Ada tulisan stereo Ya kita on kan Dan Kalau teman-teman Ada musik Misalkan musik Teman-teman Mau masuk di Nomor 11 dan 12 Atau 9 dan 10 Saya contohkan Saya masuk di Nomor 11 dan 12 Saya masuk di Sebelah sini Merah dan putih Awas Untuk yang 11 dan 12 Ini ada Khusus buat Line dan USB Kalau kita tekan ke dalam Ya Maka ini buat USB USB nya Melalui dari laptop Atau dari PC Sekarang kita masuk Di 11 dan 12 Maka untuk Tombol-tombol yang kita Nyalakan adalah Tombol on ini Dan ST ini Sekarang kita Nyalakan untuk Feeder yang stereo Warna merah ini Kita nyalakan sampai Yang 0 Sini ya Kita arahkan Sampai 0 Kalau sudah sampai disini Nggak usah dikutak-katik Tetap aja Stamnya disini Ini masternya semua Di sumber input Ini kabel RC nya Saya ganti Ganti yang warna biru Saran saya Untuk pemula Semua ST yang per channel Ini ditekan aja Biar tidak lupa Tekan semua Yang ST ini Oke Setelah tekan Kita nyalakan musiknya Oh iya Sebentar Untuk Eculizer Belum kita atur ya Ini Eculizer Sudah nyala Kita tinggal tekan Untuk Range nya aja Sebentar Saya standarkan Untuk grafik-grafiknya ya Oke Sudah kita standarkan semua Ini range nya Saya tekan Karena saya mau tambah lagi Untuk range nya Oke Untuk saran saya Eculizer Mau di speaker aktif Dan di mixer Itu semua Distanarkan aja Atau ditaruh di Flat ya Di EQ Udah sama Dan di Apa Di mixer Saya standarkan juga Untuk high dan low ya Untuk yang di Line ini Hanya ada High dan low Lain di Dengan yang di Line make Ini ada High mid low ya Cuman kalau yang di Line RCA Itu hanya ada High dan low Dan sekarang Untuk pemula juga Tadi kita tekan Yang untuk ST ini ya Tombol ST ini Kita tekan Saran saya juga Untuk pemula Khusus pemula ya Kalau yang udah profesional Nggak usah kita ajarin Udah paham dia Sekarang kita Untuk balance ini Kita taruh Semua tengah Flat ya Ditaruh Netral semua Biar tidak lupa Khusus pemula aja Kalau pen ini Di arahin ke sini Ini yang sebelah kiri Yang bunyi Kalau balik ke sini Ini sebelah kanan Yang bunyi Karena nanti Teman-teman Bakalan kesusahan Nanti kalau ada Balance yang Sebelahnya nyala Jadi saran saya Buka semua disini ya Balancenya Saran saya juga Untuk Ngunakan warna merah Jangan terpaku oleh Balance warna merah ini Dalam arti kata Jangan terpaku warna aja Karena biasa Untuk balance ini Biasanya ada yang warna biru Kalau mikro yang lain Ada yang warna biru Ada yang warna putih Ada yang kuning Lain-lain biasanya ya Kita hanya Baca di Setiap Knop disini Setiap knop Pasti ada tulisan Ada balance Kalau nggak disini Yang warna biru itu Aux Kita perhatikan itu aja Yang terpenting ya Jangan terpaku Dengan warnanya ya Oke sekarang Kita nyalakan ya Untuk yang stereo ini Sudah saya nyalakan Sampai di 0 Saya tinggal nyalakan Untuk 11-12 ini ya Saya naikin pelan-pelan Ya teman-teman Sudah bisa lihat Untuk yang disinyal sini LR-nya sudah Naik ya Dua-duanya ya Nah yang tadi saya bilang Kalau teman-teman Putar sebelah sini Kita lihat di grafiknya Makanya yang nyala Cuma yang sebelah kiri aja Kalau kita putar Sebelah kanan sini Berarti yang nyala Cuma kanan aja Jadi Saran pemula Memang agak Kesusahan Seperti itu ya Oke Kita nyalakan Ini grafik Sudah nyala semua ya High the low Saya tidak Kutak-atik Sekarang kita Lihat di Eculiser Di EQ Ya Kalau saya bypass Ini suara asli Dari bypass Kalau ini tidak pakai Kalau ini pakai Eculiser Seperti ini suaranya Nah di Eculiser Kalau sudah nyala Di mixer juga sudah nyala Kita mainkan Di Eculisernya aja ya Di sini ya Selesaikan karakter Dari suara speaker Teman-teman ya Kalau bagian di sini Sudah bass Dan untuk volumenya Di sini ada volume L dan R ya Kita lihat Kita lihat di sini Sinyalnya sudah masuk Nah ini Suara sinyal sudah masuk Sudah masuk Sekarang kita akan Bersihkan untuk suara Suara standar speaker Saya akan naikin Untuk high dan middle Ini bassnya sudah kita atur Nah ini Sudah kita atur Nah kalau saya tekan Bypass sebelah sini Maka ini suara Tanpa menggunakan Eculiser Teman-teman Dengar sendiri ya Ini tanpa menggunakan Eculiser Nah sekarang saya Tekan lagi Ini kalau kita Tidak tekan Kalau tombolnya Tidak nyala Berarti ini Menggunakan Eculiser ya Teman-teman dengar sendiri Saya tekan lagi Nah ini pakai Eculiser Seperti itu ya Kira-kira teman-teman ya Nanti untuk Eculiser Teman-teman atur sendiri Sesuai karakter Speakernya ya Musik sudah Sekarang kita Bagian ke Mikrofon Mik yang saya pakai Mik merek Outer Pro juga Sama Saya masukin Di nomor 1 Kalau saya Untuk pengaturannya Pengaturannya Untuk Mik saya berdasarkan Dari urutan Per channelnya aja Ya Jadi lebih gampang Nah ini saya masuk Di nomor 1 Maka barisan nomor 1 Yang saya Kutakatik Ya Saya on-kan Oke Feeder saya naikin Sampai Arra 15 aja Oke Baru kita on-kan Nah ini untuk yang stereo ini Tetap di Posisi 0 ya Gak usah di Kutakatik Kutakatik per channel aja Oke Sekarang kita naikin Halo 1 2 Kita naikin Feedernya lagi 1 2 1 2 Sinyal sudah masuk C C Tinggal kita naikin Gainnya aja C C C C C C C C 1 2 2 1 2 C Ini agak dekat dengan Speaker ya Mik dan Speaker Agak berdekatan Tapi masih tidak feedback Karena dibantu Equalizer juga Ya Biasanya Kalau tidak feedback ya Nah untuk Gain ini Sudah kita naikin Berarti Kompresor ya Kalau kompresor Kalau kita teriak Seperti ini Maka suara tidak akan pecah Karena dikompres langsung 1 1 C C 1 1 1 C 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 Teman-teman Lihat sendiri ya Posisi di kompresor Nomor 1 ini Kalau saya tidak buka Saya teriak sampai Di sebelah sini Maka sinyal Lebih dari Bisa sampai Standar Nomor 0 Ini ya Coba teman-teman Lihat disini 1 Ini tidak menggunakan Yang kompresor 1 C C C Lebih dari 0 1 C C Nah kalau saya aktifkan Untuk kompresor Seperti ini Saya nakin standar Pas saya teriak Maka langsung di kompres Coba teman-teman Lihat ya Di sinyal C C C C C C C Langsung terkompres Sendiri dia Jadi Suara kita Tidak pecah Di speaker Jadi aman juga ya Karena Dibantu dengan Kompresor Jadi pas kita teriak Tidak akan pecah Terkompres Sendirinya Oke Kompresor Saya matikan Itu teman-teman Sudah paham Dan di sebelah sini Kita lihat Ini ada High High itu ada Twitter Nah hati-hati Untuk knop High ini Biasanya kalau kita buka Sampai full Nah ini berakibatkan Feedback Biasanya ya High ini ya Ini high adalah Twitter Sesuaikan saja Untuk di Pengaturan Dalam ruangan ya Dan middle ini Suara tengah Atau suara cemprengnya Cici Cici Nah Dua tombol ini Dua knop tombol ini Biasa berakibatkan Feedback Usahakan untuk Speaker dan mikrofon Jangkauannya 5 meter Jangan terlalu Berdekatannya Oke Nah disini Untuk low Low itu adalah Bass C C Nah Kalau bass ini Kalau kita buka Kalau terlalu dekat dengan Speaker dan mic Ini berakibatkan Dengung Nah Seperti itu ya Oke Sekarang untuk Fungsi-fungsi yang sebelah sini Sudah semua Teman-teman Sudah paham ya Sekarang kita beralih ke yang Warna putih Knop warna putih Knop warna putih Kita tinggal nyalakan Sampai di Arah jam 2 aja Ini adalah Volume efek Nah efeknya belum masuk Efeknya kita lihat Warna putih banyak disini Warna putih Berarti Ini parameter Untuk echo nya Untuk master Efeknya Di sebelah sini Ini ada tulisannya Sebentar Ada efek return Kita tinggal on-kan aja Dan naikkan feedernya C Nah oke Ini sudah masuk Jangan lupa Untuk parameternya Kita naikin Sampai setengah aja Oke C Nah ini Masih standar Bawaannya Yang nomor 1 Ref hold 1 ya Kalau kita Mau ganti Untuk Echo nya Kita tinggal putar Knop warna hitam ini Pilih saja Di nomor-nomor sini Ada Echo nya Nomor 13 Berarti Vokal echo Coba saya tekan Kalau ketip-ketip Kita tekan Sebentar Ketip-ketip Kita tekan C Nah ini Otomatis sudah berubah Di nomor Vokal echo Nomor 13 C C Ini master ya Master echo Nah ini parameter Nah ini Master echo Per channel Ingat ya Per channel Kalau saya Matikan per channel Nomor 1 Maka Untuk volume Yang di Untuk efek Yang di Efek nomor 1 Maka akan mati Oke Kalau yang Kita naikin sebelah sini Ini master Kalau kita matikan Untuk yang mix 1 Dan semua mix disini Akan ikut mati juga Nah ini namanya Volume Efek master Sama dengan ini Ini juga sama Stereo Master stereo Ya Kalau saya matikan Maka akan mati semua Untuk volume Volumenya ya Nah saya bilang Untuk yang stereo ini Kenapa Sudah mic Di nomor 0 ini Nggak usah dikutak-atik Karena Kayak gini Saya contohin Satu Teman-teman Biasanya Ada yang atur Seperti ini Mix sudah kita aturkan Kalau mix Sudah terlalu kenceng Dan musik masih kecil Biasanya Sebentar Saya ganti lagu lagi Nah kita naikin Ada teman-teman Yang atur seperti ini Jadi Vokal biasa kurang Atau musiknya Kurang Mainkan di disini Nah ini Salah besar Biasa pengaturan Disini agak Salah besar ya Karena kalau kita Turin disini semua Maka untuk Musik dan mix Itu akan Mengkecil semua Karena disini Adalah master Makanya saya bilang Untuk kalau kita Naikin di 0 ini Sudah gak usah Dikutak-atik Kutak-atik Di per channel aja Misalkan Untuk musik Terlalu kenceng Kan kita tinggal Turunin saja Untuk feeder Yang disulasi Oke Nah kalau Vokal terlalu kenceng Tinggal kita Turunin Per channelnya Aja sendiri Gak usah Turunin di stereo Karena nanti Kalau kita naikin Mainkan untuk Di stereo ini Maka Semua musik Dan vokal Akan Apa namanya Mengecil semua Yang tadi Kita demokan Semua ya Nah tadi Kita sudah Mainkan untuk Yang di mixer Dan ecoliser Sekarang saya akan cabut Jadi kita mixer Langsung bypass aja Ke spek aktif Jadi tanpa Menggunakan ecoliser Nah ini output Ecoliser Saya cabut semua Volume saya matikan dulu Untuk yang di mixer Nah saya cabut Untuk stereo ini Output dari stereo Makan masih ini tadi Kita cabut Sekarang kita ambil Output Tadi untuk Spek aktif Kita masukkan di Outputnya Ecoliser Nah sekarang kita ambil Untuk outputnya ini Output speaker aktif Kita langsung Gabungkan ke Mixernya aja ya Oke Sekarang kita gabung Ke sini Oke Sekarang sudah Kita lanjut lagi Nah sekarang kita Beralih lagi Ke Bagian aux Sebentar Bagian aux ini ya Untuk aux ini Biasa output Ditambah ke Biasanya Speaker monitor Atau Ke power lagi Biasanya ya Ada juga Seperti itu Pemanggannya Nah sekarang Saya akan contohkan Untuk Bagian aux ini Aux 1 aja ya Kita ambil Aux 1 Output ini Kita gabung Ke speaker aktif Yang fiber ini Aktif yang Outer Pro ya Jadi yang bunyi Cuman ini aja nih Oke Sekarang Kita Lanjut lagi Nah kita Sudah masuk aux Pengaturan dimana Pengaturan Di setiap channel Ya Itu ada Untuk knob Aux juga Sekarang untuk Yang musik Misalkan Teman-teman Mau masuk ke Aux 2 Eh Aux 1 sorry Aux 1 berarti Per channel sini 11-12 ini Berarti ada Knob aux dong Nah kita nyalakan Ini Master yang per channel Untuk masternya Di sebelah sini nih Aux 1 ada tulisannya Kita naikin Sebentar kita naikin Volumenya disini Nah ini Volumenya sudah masuk Di sebelah sini Oke Kenapa saya Kenapa saya Matikan untuk stereo Stereo ini Karena nanti Kalau saya naikin Untuk stereo ini Speaker ini Speaker yang aktif ini Yang dari main out Itu akan Ikut juga Suaranya Karena Ini kan Kita masuk di Stereo out Ini Volumenya Seperti itu ya Nah kalau kita Mau nyalakan bareng Juga bisa Kita nyalakan Untuk yang stereo ini Dan Aux ini juga Kita kecilin Nah maka speaker aktifnya Yang nyala Jadi seperti itu ya Kira-kira teman-teman ya Di mic juga sama Mic itu per channel juga Ada knob Aux ya Jadi masternya Kita buka dulu Ini masternya Kalau kita sudah buka Ya sudah Nggak usah di kutak-kutak Per channel aja Misalnya untuk mic 1 Mau digabung ke Aux 2 Aux 1 Ya boleh Mix 1 Kita mau gabung ke Aux 1 Boleh Sebentar kita naikin Untuk feeder ini ya Cui 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 2 1 2 Kalau kita Stereo kita mau matikan Yang speaker aktif ini ya Ini ya Kita nggak usah tekan ST ini Nah maka untuk Aux yang aja Yang nyala ini C C C C Volume Aux di sebelah sini C C C C Ini khusus yang Output Aux yang nyala Nah kalau kita mau nyalakan Untuk yang stereo Kita tekan yang ST ini ya Bentar C C C C C C C Seperti itu Kira-kira teman-teman Ya Untuk fungsi Aux Oke Oke untuk fungsi Aux 1 Teman-teman sudah paham Sekarang kita berpindah Ke speaker monitor Ya Di mixer 12XU ini Juga ada monitor output Nah monitor output ini Biasa dipakai buat Speaker panggung Biasa Sebutannya speaker monitor Ya Sekarang kita ambil Aux ini Untuk speaker aktif ini Sekarang kita ganti Di monitor L ya L atau R Terserah teman-teman Saya coba hanya satu aja Speaker aktif tetap Kita pakai yang Outer phone ini Yang fiber ya Sekarang kita beralih Ke mixer Untuk monitor volume Di sebelah sini juga ada Tulisan monitor level Ya Ini ada monitor level Dan sekarang kalau teman-teman Di per channel juga ada Khusus volume yang buat monitor Di sebelah sini Yang PFL Sebentar Tulisan ada PFL Jadi kalau kita tekan Ini kan sudah masuk Grafiknya sampai ngepick sebelah sini Jangan terlalu terpaku di sebelah sini ya Ini hanya kalau kita tekan Maka volume yang di grafik Maka akan naik Volume yang di monitor Di sebelah sini Kita naikin di monitor Di sebelah sini Kalau kita mau nyalakan yang stereo Kita naikin forgering Nah ini speaker yang stereo Sekarang yang monitor Kita mau nyalakan bareng juga bisa Ini sudah nyala Bentar Nah ini sudah Nyala ya Untuk speaker monitornya Misalkan Untuk speaker monitor itu kan Jarang sekali untuk memakai musik Biasanya dipakai untuk khusus Buat microphone aja Jadi microphone kita tekan PFL di sebelah sini Per channelnya aja ya Per channel nomor 1 Nah ini sekarang kita mau Apa namanya Masukin di suara di monitor Kita naikin sebelah sini Stereo kita gak usah tekan ya Jadi kita cuma coba Untuk yang speaker monitor aja Nah ini sudah nyala untuk Mic di nomor 1 Khusus buat monitor C C C C C C C C Ini sudah nyala C C C 1 2 T 1 2 C C C C C Kalau kita mau gabungkan ke stereo Yang apa namanya FUH ya Kita tinggal tekan DST ini C C C C C Nah ini sudah nyala C C C Kalau kita mau matikan monitor Matikan saja volume di sebelah situ C C C Ini khusus yang speaker Stereo aja yang nyala 1 2 1 2 1 2 C C C C Nyalakan bareng juga bisa C 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 Nah ini sudah menyala Semuanya Khusus yang speaker monitor Oke Saya contohkan lagi deh Biar teman-teman Paham ya Sekarang Untuk yang mic Tadi saya masukin di nomor 1 Misalkan Teman-teman ada 4 mic Saya colok lagi Di nomor 4 ini Oke Nomor 4 ini berarti Volume nomor 4 Yang saya mainkan ya ST saya tekan Saya on kan juga Again Low mid nya Low mid high Saya standarkan Oke Sekarang saya naikin yang Volume nomor 4 C C C C Naikin sedikit Ini khusus yang gen sudah nyala C C C C C Ini speaker yang stereo Sudah nyala semua Nah sekarang Kalau teman-teman Mau nyalakan yang untuk monitor Tekan yang PFL ini ya Oke TIS 1 2 Nah ini sudah masuk Kalau saya matikan untuk volume yang stereo Saya matikan ini Nah ini speaker yang FUH sudah masuk C C C C C C C Mau nyalakan bareng bisa C C C 1 2 2 1 2 2 C C C C TIS 1 2 C C TIS 1 2 C C TIS Oke Maham ya teman-teman ya Jadi AUX sudah Monitor sudah Tinggal yang terakhir Group Group di sebelah sini Ada tulisan Group 1 dan 2 Nah group 1 2 Ini saya akan gabungkan Ke subwoofer Ini output dari subwoofer Subwoofer kita pakai yang ini Active Outer Pro AP 118S AX Oke Sekarang kita masukkan Di sebelah sini Sebentar Groupnya mana nih Groupnya di paling atas Ada tulisan group 1 2 Saya ambil nomor 1 Oke Ini group Dan ini monitor Sekarang Untuk di group Volumenya di sebelah sini Sebentar Sebelum Volumenya di sini Feathernya Ini master feeder Dan ini Onnya Per channel Onnya Oke Sekarang kita naikin Volume Ini masih volume yang Stereo Sekarang kalau kita mau gabungkan Dengan subwoofer Kita mau nyalakan bareng Boleh kita tekan Untuk per channel ini Ada Tombol 1 2 Ada tulisan 1 2 ya Warna abu Kita tekan Maka Volume yang di aux Akan naik Kita harus naikin Feathernya juga Di sebelah sini Sebentar Oke Volume subwoofer sudah nyala Kalau tidak percaya Teman-teman Matikan stereo ini Sebentar Saya naikin dulu Nah ini volume Sudah nyala Yang di subwoofer Oke Volume sudah nyala Mainkan Sesuai Di lokasi saja Ya Biasanya kalau Kalau saya Untuk pengaturan Ada subwoofer Dan speaker aktif Saya mainkan di group Kalau kabelnya panjang ya Nah ini kalau untuk Teman-teman mau kabungin Boleh naikin juga Nah ini Subwoofer Tergantung di volume per channel ya Oke Kalau groupnya ditekan Mata Volume di subwoofer Atau di group Akan nyala Kalau kita tidak tekan Seperti ini suaranya ya Ini masih tekan Coba saya nantikan Nah ini tidak Fungsi ya Nah ini saya tekan Seperti itu teman-teman Begitu juga mic ya Di mic Juga ada yang Nomor Sekarang saya akan Masuk di nomor 4 Maka per channelnya Ini juga ada Masing-masing per channel Itu ada group 1 dan 2 ya Kita tekan Kalau kita mau masukin Untuk suara vokal Masuk di subwoofer Terserah Kalau mau tekan Boleh Tidak tekan Juga tidak apa-apa Saya tekan Coba Bukan subwoofer Bukan subwoofernya yang getar Trolleynya yang getar Kalau saya tidak mau masukkan Vokal untuk di subwoofer Tidak usah Ditekan yang di nomor 4 Saya matikan Saya tekan lagi Jadi terserah teman-teman Pengaturan seperti apa Ya Nah ini Kalau saya tidak tekan Nah maka mati Saya naikin lagi stereo nya Cui-cui-cui-cui Cui-cui-cui-cui Kalau saya naikin Tekan Maka subwoofernya Begitu juga untuk yang speaker monitor ya Kalau saya tekan ya Mau nyalakan bareng semua bisa Nah kalau teman-teman kurang high Boleh mainkan untuk high nya sebelah sini Dan low nya sebelah sini Kalau itu bass ya Coba kita naikin Ini high Oke Sampai disitu Paham ya teman-teman ya Untuk fungsi-fungsi Aus Group Dan monitor Monitor Oke Sampai disitu Teman-teman sudah paham ya Untuk cara pengoperasian MG12X2 Yang tadi kita review Sekalian cara pemasangan Dari mixer ke equalizer Dan mixer bypass Langsung ke speaker tip Memalas teman-teman Kita tidak bisa pasang ke power ya Karena pengaturannya sama saja Untuk cara pemasangan dari mixer ke equalizer Jadi teman-teman tinggal ikutin caranya saja Untuk dari mixer ke equalizer Itu sama saja untuk pengaturan di power ya Itu hanya buat speaker pasif saja Seperti itu ya teman-teman Oke itu saja video dari saya Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah Selamat Hari Raya Idul Fitri teman-teman ya Mohon maaf lahir dan batin Jangan lupa like, komen, dan share Terima kasih Oke Saya Hendra Trianto Thanks for watching